Bagaimana sih cara setting idle RPM? Mungkin buat kalian sudah tahu bagaimana sih cara memperbesar atau mengecilkan idle RPM. Tapi mungkin buat beberapa pengguna Royal AirVale baru, ini cukup membingungkan sama seperti saya dulu. Awal-awal saya punya motor ini. Saya pikir, FV ini, nilai idle RPM itu sudah diatur oleh ECU. Tapi ternyata setelah saya pelajar lebih lanjut, idle RPM itu bisa di-setel secara manual. Memang dia sudah dilengkapi ECU, tapi idle RPM manual. Mungkin ada beberapa kalian yang ngerasa ini RPM-nya terlalu kecil, sehingga motor sering mati, sering mati. Atau saat pindah gigi agak sulit. Atau ada yang ngerasa, wah ini RPM-nya kok terlalu besar ya, bahaya nih bensin bisa boros. Nah, bagaimana sih cara setting-nya? Itu sebenarnya ada screw atau pakai obeng-nya, obeng minus di throttle body. Atau berlawanan arah jarum jam. Itu sekitar 1050 plus min 200. Artinya RPM-nya di 800 atau sampai 1200 itu masih oke. Semua diselesaikan dengan selera. Yuk kita langsung aja kita setting bagaimana cara setting idle RPM buat si Royal Envel ini. Ya guys, jadi pastikan sebelum kalian setting, setting Royal Envel RPM ini. Pastiin dulu, panasin dulu motolnya dan siapin obeng-nya nih, obeng minus. Kita panasin dulu ya. Sebenarnya untuk menghitung RPM-nya, biar pas, itu ada yang namanya alat tapometer. Jadi ditempelkan atau musik, jadi ketahuan berapa RPM, ini adalah idle speed. Tapi berhubung saya yang tidak ada, jadi saya pakai skandal ini untuk mengukur pesawat RPM-nya. Nah, guys, ini lokasinya di sini, ini adalah speed RPM-nya sebelah sini. Ini arti ada skandal, skandal pakai obeng minus, skandal minus. Nanti kita tinggal putar antara sarah jarum jam atau berlawanan. Kalau kita mau mengecilkan, kita tinggal putar. Putar ke arah kanan, itu untuk menurunkan. ke kanan untuk menurunkan, ke kiri dia untuk naikin RPM-nya. Nah, tapi ada kalanya, udah disetel sampai kecil pun RPM nggak turun. Apa nih penyebabnya? Nah, ini kalian bisa cek si selang vakum. Ini ada selang vakum di sini nih, di bawah trotol. Kalau ini dicabut, maka RPM akan besar. Nah, kalau misalnya ternyata RPM disetel tidak bisa, periksa selang vakum-vakumnya. Barangkali ada yang sobek. Jadi kalau selang vakum ini sobek, ini dia bisa bikin RPM itu nggak stabil dan besar. Nah, ini normal. Jadi kalau misalnya ternyata setelah kalian setel, sudah di kekananin ternyata RPM-nya memang tidak bisa turun lagi. Kalian harus curiga bahwa itu ada satu yang error. Biasanya selang vakumnya itu apa? Logor, longgar, atau juga robek. Ya, mungkin itu aja video dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Bagaimana cara setting idle RPM. Memang bisa menggunakan feeling. Ini kira-kira terlalu besar atau nggak. Tapi lebih akurat dikandang menggunakan suatu alat. Ini diagnostik itu bisa melihat besar RPM kondisi idle. Atau bisa pakai tachometer. Oke, mudah-mudahan informasi ini berguna buat kalian. Terutama pengguna Royal Envel yang baru. Jangan lupa juga untuk selalu like, share video ini. Juga subscribe. Saya akan pasti bikin terus video-video yang pasti akan bermanfaat buat kalian. Oke, sampai jumpa. Salam Roda 3 Vlog. Sub indo by broth3rmax